Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua PDM Bandar Masih Kota Banjermasin bersama DPRD sudah melakukan pembahasan dan kajian dalam raporda alih status hukum perusahaan PDM ke Perseroda dan disepakati moda dasar yakni sebesar 1 miliar Rancangan peraturan daerah raporda tentang alih status hukum perusahaan daerah air minum PDM Bandar Masih di Kota Banjermasin menjadi perusahaan perseroan daerah Perseroda terus dibahas terungkap jika terrealisasi moda dasar mencapai 1 triliun Direktur Utama PDM Bandar Masih Insinyur Yudha Amadi usai rapat pembahasan raporda tersebut di Gedung Dewan Kota Banjermasin menyampaikan jika dalam pembahasan terkait moda dasar disepakati dengan dewan sebesar 1 triliun Oleh karenanya bagaimana nanti kemampuan pemerintah kota dan pemerintah provinsi sebagai pemilik saham utama di Perseroda ini menambah penyertaan modalnya namun batas dasarnya hanya 1 triliun Ya mungkin sedikit banyaknya karena kalau ini sudah selesai kan mungkin nanti ada hubungannya dengan menyertakan moda mungkin bisa Karena modalnya modal dasarnya Modal dasarnya kita tetapkan seluruh sama-sama Jadi 1 triliun 1 triliun itu sudah ditetapkan Jangan tinggal nanti karena berapa kemampuan masing-masing dari provinsi atau kota nanti ingin menyertakan modalnya jadi batas dasarnya itu 1 triliun Yuda menambahkan saat ini pemerintah kota sudah memiliki saham DPDAM sebesar 86,41 persen atau sekitar 416 miliar rupiah Sementara modal pemerintah provinsi 13,59 persen atau sekitar 65 miliar Hingga saat ini modal dasarnya sudah mencapai 500 miliar rupiah Tidak hanya pemerintah kota dan provinsi yang ada investasi DPDAM namun juga dari pemerintah pusat namun hanya sekitar 1 persen Oleh karena modal pemerintah pusat ini dihilangkan dalam pembahasan raparda dan nantinya saham ini dimasukkan tidak ditetapkan statusnya sebagai aset Murtasiyah, Bancar TV